You better die when I show up Yo, halo semuanya, berjumpa lagi kita untuk melanjutkan pembahasan seri Sweetness Day Untuk episode yang keempat Setelah terbongkarnya, siapa Joseph Craxton sebenarnya, dan juga serangan monster yang memakan korban lagi Akankah Sweetness Day dapat membongkar satu persatu dekat teki yang masih belum terpecahkan? Oke, seperti biasa, tanpa basa-basi panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita... GASKUY! Episode 4 diawali dengan Ting dan Wetness Day yang menyelintap masuk ke ruang otopsi Untuk mencari tahu tentang keadaan mayat si gelandangan yang kemarin diserang oleh monster misterius Wetness Day cukup terkejut setelah melihat kaki kiri korban terputus gara-gara gigitan si monster Belum juga selesai menganalisis, tiba-tiba datanglah Sheriff Galpin beserta sang dokter Wetness Day pun menghentikan aksinya dan segera bersembunyi Dari obrolan dokter dan Sheriff, didapati fakta bahwa si monster juga pernah melakukan pemotongan bagian tubuh korbannya Namun, saat itu adalah jari jempol di kaki korban Sebenarnya, saat itu sang dokter melihat Wetness Day di freezer mayat Namun, sang dokter tidak menyadari kalau Wetness Day bukanlah seorang mayat Dari data yang Wetness Day kumpulkan semalam, akhirnya Wetness Day menyimpulkan bahwa monster itu mengambil beberapa organ tubuh dari korbannya Salah satunya adalah ginjal, jari-jari, dan kantong empedu Saat jam kelas Putron Hill, tidak sengaja Wetness Day melihat luka cakaran di leher Xavier Karena curiga, Wetness Day pun mengikuti Xavier hingga di sebuah tempat di tengah hutan Wetness Day melihat lukisan-lukisan aneh yang menggambarkan sosok monster yang sedang Wetness Day cari Namun, saat tidak pergi, Wetness Day ketahuan oleh Xavier Karena tidak mau niat awalnya diketahui Akhirnya, Wetness Day pun beralasan ingin mengajak Xavier pergi ke pesta dansa akhir pekan nanti Apalagi, ini adalah kesempatan yang bagus untuk mencari tahu lebih mendalam tentang Xavier Mendengar Wetness Day yang akan pergi ke pesta dansa, ini pun senang kegirangan Dan berniat mencarikan sebuah gaun untuk Wetness Day Namun, tentu saja, selera ini tidak cocok dengan selera Wetness Day Hingga akhirnya, Wetness Day hanya melihat gaun serba hitam yang cocok dengannya di toko barang antik Wetness Day pun pergi menemui Sheriff Calvin dan memperlihatkan gambar yang dibuat Xavier Serta menawarkan dirinya untuk membantu penangkapan monster tersebut Karena Wetness Day sudah mencurigai seseorang Walaupun pada awalnya Sheriff Calvin menolak bantuan Wetness Day Akhirnya Sheriff pun menerimanya karena tidak ada pilihan lain Sementara itu di tempat lain, Lucas mendatangi Inid Yang dimana mereka berdua sedang mencari pasangan untuk pesta dansa Dan Lucas pun menawarkan dirinya Wetness Day pun bertemu dengan Tyler Dan disini Wetness Day menjelaskan bahwa Wetness Day akan datang ke pesta dansa bersama seseorang Yaitu Xavier Mendengar itu, Tyler terlihat cukup kesal Karena selama ini Tyler yang suka kasih perhatian, suka kasih bantuan Dan selalu percaya kepada Wetness Day ketika orang lain menganggapnya berbohong Tapi seolah-olah Wetness Day tidak pernah menganggapnya ada Tyler menambahkan bahwa sebenarnya hubungan mereka ini kayak gimana sih? Lebih dari temankah atau Tyler hanya dimanfaatkan oleh Wetness Day? Karena Wetness Day tidak memberi jawaban yang jelas Membuat Tylernya tambah kesal dan meninggalkan Wetness Day begitu saja Nah ini buat cewek-cewek, kalau memang gak ada rasa, janganlah memaksa untuk bersama Karena nanti yang tertinggal hanyalah luka Wetness Day pun memindahkan data penyelidikannya di markas Eugene Yang ternyata Eugene juga sebenarnya tahu kalau ada monster yang perkeliaran di tengah hutan Eugene pun meminta Wetness Day untuk memberikan setoplas madu untuk Inid Dan berharap Inid mau datang bersama Eugene ke pesta dansa nanti Eugene tidak terlalu berharap, namun usahanya mendekati Inid tidak akan berhenti Dan Eugene meyakinkan, walaupun saat ini akan mendapat penolakan Namun suatu saat nanti usahanya akan dihargai Wih, mantep nih Eugene, aku menyebutnya tidak terlalu tampan namun pemberani Selanjutnya mereka pergi ke sebuah goa yang tergambar bersama monster Mereka pun masuk ke sana dan mendapati banyak tulang-pelulang hewan Serta ada sebuah purgol yang berada di dinding goa Lebih lanjut, Wetness Day mendapatkan cakar si monster di goa itu Wetness Day pun pergi ke tempat Xavier lagi Namun tiba-tiba Xavier datang juga ke tempat itu Karena sudah terlanjur ketahuan, Wetness Day pun menanyakan langsung tentang gambar-gambar yang dibuat Xavier Yang katanya Xavier bisa menggambar seperti itu setelah dimimpikan berkali-kali Dan luka cakaran di lehernya terjadi saat Xavier menggambar si monster Dan tiba-tiba monster itu menyerangnya Mengetahui ternyata Wetness Day sudah menuduhnya Serta ajakan Wetness Day ke pesta dan sayang hanya untuk menutupi perbuatannya Membuat Xavier sangatlah marah Wetness Day pun segera menemui Sheriff Galvin Dan memberikan cakar monster yang dia temukan di goa Serta sapu tangan yang digunakan Xavier untuk menyekal luka cakaran di lehernya Dan Wetness Day meminta sang Sheriff untuk melakukan pes DNA Setelahnya Wetness Day malah mengajak Eugene untuk mengintai goa Karena sekarang mereka tidak punya pasangan untuk pergi ke pesta dansa Sedangkan Xavier akhirnya memutuskan pergi ke pesta dansa bersama Bianca Namun ternyata Ting malah mengirim surat kepada Tyler Yang mengajak Tyler untuk datang ke pesta dansa Wetness Day pun kebingungan setelah Tyler sudah berada di depan asramanya Dan ternyata Ting juga sudah mempersiapkan gaun yang disukai Wetness Day Dengan cara mencurinya dari toko barang antik Mau tidak mau Wetness Day akhirnya pergi ke pesta bersama Tyler Dan disini Eugene kasihan sekali ya Karena rencananya mengintai goa dibatalkan sepihak oleh Wetness Day Walaupun Wetness Day sudah melarang Eugene pergi ke sana Namun Eugene tetap ngeyel dan akan tetap mengintai goa pada malam itu Sementara itu semua orang sedang menikmati pestanya Tiba-tiba datanglah Wetness Day yang tampil beda dengan gaun hitamnya Di saat semua orang menggunakan gaun berwarna putih Di samping itu, Enid dan Lucas yang baru saja bertemu Nampaknya cukup klop dengan kesukaan mereka masing-masing Di tengah pesta, Wetness Day cukup kesal kepada Tyler Setelah tahu kalau Tyler pernah mengeroyok Xavier dan merusak gambar-gambarnya Tyler pun mengakuinya Namun Tyler menjawab bahwa sampai saat ini Tyler juga tidak tahu Alasan Tyler melakukan itu kepada Xavier Tyler juga menjelaskan Walaupun apa yang telah dia lakukan, Tyler bukanlah orang yang jahat Pesta pun berlanjut dengan tarian aneh Wetness Day Yang bagaimanapun, tarian Wetness Day ini cukup viral di dunia maya Sementara itu di tempat lain, Eugene melihat seseorang yang meledakan goa Namun tidak terlihat jelas siapakah orang itu Eugene pun bergegas kabur menjauhi goa Kembali lagi ke pesta Dimana di penghujung pesta tiba-tiba saja turunlah hujan dari penyemprot air kebakaran Dimana air itu berwarna merah darah Dan itu membuat semua orang lari berhamburan Namun tidak dengan Wetness Day yang terlihat menikmatinya Yang ternyata itu bukanlah darah melainkan merah dari chat Dan ternyata itu semua adalah ulah dari teman-teman Lucas Ini pun kecewa melihat kejadian itu Sementara itu, Wetness Day mendapat rawangan Kalau akan terjadi hal yang buruk terhadap Eugene Wetness Day pun langsung bergegas menemui Eugene Dan benar saja Eugene terjatuh dan monster itu pun menyerang Eugene Menurut saja Wetness Day sudah sampai ke tempat dimana Eugene berada Namun Eugene tidak sadarkan diri Yos, akhirnya selesai juga pembahasan episode yang keempat Akankah kecurigaan Wetness Day terhadap Xavier yang seorang monster akan terbukti? Dan juga apakah Eugene akan selamat setelah serangan monster? Temukan jawabannya di episode-episode selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya